Halo Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya. Yang belum tolong di menu like dan subscribe-nya ya. Oke, ini dari kita unboxing yang lalu, jam tangan LED ini ya, jam tangan LED kartun. Ini katanya kan saya beli yang IP67 ya, berarti IP67 itu anti-debu dan anti-air. Anti-airnya kalau yang IP67 berarti 1 meter kedalaman selama 30 menit ya. Kita akan tes kali ini, di video kali ini, apakah betul ini anti-air atau tidak ya. Sebagai tes kita ambil satu saja ya. Ini saya ambil yang Pikachu punya ya. Ini Pikachu punya. Ini masih menyala, sekarang jam 7.11 di jamnya ini. Tanggal 31 bulan 3 ya. Oke, kita akan coba untuk pertama terhadap cipratan air ya, apakah bisa. Terhadap cipratan air, dia masih bisa menyala ya. Bagus ya. Ini saya tegatkan sedikit. Bagus. Yang kedua, terhadap, apa namanya, kalau kita tenggelamkan atau berenang ya mungkin ya anak kita ya. Kita coba lihat. Kita tenggelamkan di air. Kita tunggu beberapa saat. Kita coba. Masih bisa ya. Berarti bagus ya ini ya. Kita coba agak lama. Kita coba diamkan agak lama. Kan katanya 30 menit. Kita coba hanya 1 menit, 2 menit aja ya. Kita tunggu. Akan saya cepatkan videonya ya. Sudah 1 menit. Kita coba ambil jamnya. Sudah diambil. Apakah masih berfungsi? Oh, masih berfungsi. Berarti IP67-nya bagus ya ini ya. Dia masih bisa menyala. Barangnya. Tidak ada gangguan sama sekali. Fungsinya. Tombolnya juga oke semua ya. Nanti beli yang IP67. Beda sekitar 1000 rupiah. Tapi anak kita bisa bermain di air dengan memakai jam ini. Bagus. Terrekomen ya. Untuk unboxing jamnya. Videonya. Link videonya bisa dilihat di deskripsi ya. Oke. Terima kasih kalau sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah.